Orang seseorang bayi perempuan yang lahir prematur dengan kelainan tanpa dinding perut memerlukan bantuan biaya untuk menjalani operasi. Kedua orang tua yang berasal dari keluarga tidak mampu hanya bisa pasrah penunggu uluran donatur untuk membiayai operasi yang diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Anak kedua pasangan Asif Gozali dan Suryati, warga Kejamatan Batur, Kabupaten Banjar Negara, bayi yang diberi nama Arumi Adiba Nasyara Zeta ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung. Bayi Arumi lahir prematur 8 hari yang lalu dengan kelainan tanpa dinding perut sehingga ususnya terburai keluar. Bayi Arumi lahir melalui operasi saesar di Rumah Sakit Islam Kabupaten Wonosobo. Karena mengalami kelainan dinding perut, bayi Arumi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung. Namun karena terkendala peralatan dan tempat, pihak RSUD menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk secepatnya menjalani operasi. Akan tetapi karena terkendala biaya, bayi malang Arumi hingga kini masih berada di RSUD Temanggung. Kalau kondisinya sekarang bagaimana? Masih dalam pengawasan. Langkah ke depan bagaimana? Langkah ke depannya kami mau dirujuk sarjito, kemudian tergantung dari keluarganya. Keluarganya itu studi atau tidak, karena kemarin itu terkendala masalah biaya. Biaya operasi yang diperkirakan mencapai 120 juta rupiah. Tidak mampu dijangkau oleh keluarga yang sehari-hari berprofesi sebagai petani. Sementara itu, pihak keluarga yang tidak mempunyai BPJS telah meminta bantuan pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Namun hingga kini belum mendapat jawaban pasti. Ini kita sedang meminta ke pemerintah desa yang dekat bumi kekerudahan dan kita berusaha menembusi ke Bupati Banjarnegara. Jawabannya apa, Bu? Ini belum karena yang mengkonfirmasi ke daerah sana itu yang keluarga yang ada di sana. Kedua orang tua bayi Arumi kini hanya bisa pasrah dan berharap ada uluran bantuan untuk biaya operasi putri mereka. Didi Dono Hartono, INews, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.